Seperti kita ketahui Wak, kalau misalnya Filipina itu sangat-sangat jarang unplaced di ajang Miss Universe dan hal ini membuat Filipina sangat-sangat diperhitungkan apalagi wakilnya yang sudah duluan berangkat ke Florida Halo-halo, hai, terima kasih sudah klik dan juga mampir di video ini Oh iya Wak, seperti yang dikatakan oleh Ayuma beberapa waktu lalu bahwa semua kontestan yang berlagak di MU tahun 2020 deserve untuk menjadi salah satu pemenang di ajang ini So, karena aku telah membahas beberapa peluang dari wakil Indonesia di ajangnya masing-masing termasuk Ayuma di MU kali ini maka aku juga bakal kulas sedikit tentang peluang dari wakil negara tetangga kita yaitu Filipina di mana Filipina kali ini diwakili oleh seorang wanita bernama Rabia Meteo yang kita ketahui bahwa Rabia merupakan seorang wakil Filipina di mana Filipina ini adalah negara yang paling-paling super power di dalam hal pageant So, tanpa perlama-lama lagi langsung aja kita bahas tentang peluang dari Rabia Meteo untuk meraih crown MU tahun 2020 di sesi berikutnya Lanjut Sebelum kita lanjut, apa salahnya jika? Jika wak-wak semua membantu membangun channel ini agar terus berkembang dan juga membahas tentang pageant yang edukatif serta perspektif untuk kelanjutan dari berbagai pageant di dunia Oke, langsung aja kita lanjut jika telah subscribe ke sesi berikutnya ya wak Lanjut Rabia Oceana Mateo yaitu seorang gadis yang berasal dari Filipina yang lahir pada tanggal 14 November tahun 1996 Untuk informasinya wak, sebenarnya Rabia ini adalah salah satu gadis yang terlahir dari perpaduan ayah di mana ayahnya itu berasal dari Amerika maksudnya perpaduan Amerika dan juga India dan juga mama ini berasal dari Filipina asli Hal ini membuat Rabia bukanlah Filipino asli wak tapi perpaduan antara darah Amerika India dan juga dengan Filipino asli So, kayak bisa dibilang Rabia ini adalah mixed blood yang memang sangat-sangat berpeluang untuk memenangkan Crown Miss Universe Nah, Rabia ini adalah mahasiswi dari Ilo-Ilo University di mana Ilo-Ilo University ini adalah salah satu perguruan tinggi dari regional atau provinsi kali ya kalau di Filipina, kalau di Indonesia provinsi tapi kalau di Filipina, Ilo-Ilo itu sebuah daerah yang memang bagiannya seperti daerah lainnya juga sama Nah, seperti kita ketahui bahwa banyak sekali perbincangan antara portal pageant yang membahas tentang SAS Filipin yang memiliki peluang juga di tahun ini untuk memenangkan Crown seperti yang aku bilang dan juga telah dibahas oleh Ayuma beberapa waktu lalu Oke, karena kita sudah kenal sekilas tentang Rabia mari kita bahas tentang peluang Rabia untuk meraih Crown di tahun ini Lanjut aja yuk Hal yang pertama yang bakal membuat Rabia ini place dan juga memiliki peluang untuk meraih Crown di tahun ini adalah tentu saja SAS Filipin yang begitu kuat wak di Miss Universe dan juga organisasi lisensi ajang kecantikan lainnya aku pikir bahwa Rabia ini memiliki peluang yang sangat besar apalagi kalau misalnya digadang-gadang si Rabia ini memiliki peluang di bagian voting karena kita tahu bahwa pageant lover di Filipina memiliki kekuatan voting yang luar biasa loh bantuan voting inilah yang akan mungkin membantu Rabia untuk bisa menjadi salah satu kandidat melaju ke top selanjutnya dan bahkan meskipun tidak menang voting, Rabia juga memiliki peluang besar untuk bisa masuk ke top jajaran limba besar ataupun memiliki peluang untuk winner seperti kita ketahui wak, kalau misalnya Filipin itu sangat-sangat jarang unplace di ajang Miss Universe dan hal ini membuat Filipin sangat-sangat diperhitungkan apalagi wakilnya yang sudah duluan berangkat ke Florida untuk sas kita sudah bahas, yang kedua peluang yang menyebabkan Rabia ini bakal menjadi salah satu peserta yang bisa meraih crown adalah advokasi Rabia yang menyentuh wak jadi kayak benar-benar punya advokasi yang lebih serius kalau dilihat dari Rabia ini nah kalau dilihat dari biodata, Rabia ini merupakan seorang duta peduli terhadap pendidikan dan juga memiliki member di bagian ethics committee dimana kita ketahui bahwa ethics committee ini adalah salah satu lisensi dan yayasan yang mempedulikan terhadap orang-orang lumpuh wak dan juga orang-orang menderita penyakit lansia dan berbagai jenis penyakit lainnya jadi ini benar-benar bisa memberikan advokasi dan juga nilai lebih kepada Rabia yang bisa membuat IMJ pihak organisasi akan memilih dia sebagai salah satu pemenang dan memiliki peluang untuk memenangkan crown MU di tahun ini nah selain advokasi wak, salah satu yang menjadikan mungkin ini lebih kekendala tetapi bisa kita tapiskan dengan peluang-peluang yang membuat dia akan lebih nyaman untuk place ke tempat yang lebih tinggi banyak orang-orang dan juga pageant lover mempermasalahkan dengan tinggi badannya Rabia ini yang sangat-sangat standar jadi kalau dibandingkan era Trump dan juga era IMJ tinggi badan ini menjadi salah satu hal yang mungkin tidak terlalu bermasalah tapi kalau dilihat-lihat, di masa era Trump itu juga ada yang namanya Olivia Culpo yang tinggi badannya juga standar apalagi di era IMJ ini, Demilich Nail Peters juga memiliki tinggi badan 170 cm di mana dia berpeluang untuk memenangkan crown di tahun 2017 nah hal selanjutnya yang membuat Rabia ini memiliki peluang lebih besar untuk melaju ke top yang lebih tinggi adalah kecerdasan yang tersembunyi wak aku memandang bahwa si Rabia ini punya kecerdasan yang disengaja disembunyi-sembunyikan dan akan dikeluarkan di saat karantina nanti ya seperti mungkin saat ini dia masih menyembunyikan segala bentuk apapun yang dimiliki oleh dia akan tetapi bakal dikeluarkan hamin menjelang final dan juga senjata ampuh dia untuk bisa melibat semua saingannya tapi itu hanyalah prediksi yang aku pikirkan benar atau tidaknya kita lihat nanti pada saat menuju grand final nah kalau dilihat-lihat, peluang dari Rabia ini cukup besar untuk meraih crown dan juga menempati posisi di 20 besar hingga 10 besar dan juga 5 besar karena memang public speaking yang juga digadang-gadang Rabia ini memiliki kemampuan di dalam bidang itu wak jadi bisa dikata bahwa queen-queen yang berasal dari Filipina ini memang memiliki kecerdasan dalam hal public speaking dan juga kemampuan berbicara yang well spoken banget jadi gak khawatir lagi bagi mereka ketika suatu saat dipanggil ke dalam top semifinalist dan juga diwawancarai oleh host di malam final karena memang udah justice, justice untuk ngomong dan juga prepare untuk public speaking mereka oke wak, itulah beberapa peluang dan juga itu menurut aku yang kuprediksikan tentang sekilas Rabia ini untuk melaju ke top yang lebih tinggi bagi kalian semua yang punya opini dan juga pendapat silahkan ketik di kolom komentar dan jangan lupa berikan komentar dan juga opini yang sopan dan juga menghargai sesama wakil yang lain karena sejatinya kita semua adalah orang-orang yang terus bertoleransi dan juga memiliki nilai kesopanan untuk orang-orang lain jangan menghujat dan juga jangan memberikan opini-opini yang negatif kepada wakil lain tetap support Ayuma untuk menuju Miss Universe terima kasih sudah klik dan juga mampir di video ini lain kali kita bakal bahas lebih lanjut lagi bagaimana peluang wakil-wakil lain untuk menuju Miss Universe tahun 2020 di Florida terima kasih sudah nonton dan juga jangan lupa subscribe ya terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa subscribe ya